Halo semuanya, Assalamualaikum Apa kabar nih teman-teman semuanya Kali ini Aku mau berbagi tips bagaimana Cara membersihkan tas Dari noda-noda jamur seperti ini Jadi memang tas ini Udah lama banget aku simpen Karena memang jarak dipake Nah tapi sekalinya Aku mau pake kemarin Sempet kaget juga pas diliat Loh kok kayak banyak Bintik-bintiknya gitu kayak panu Gitu apa ya Bintik-bintik kuning keliatan gak sih kalau dimiringin gitu Tuh kan kotor banget keliatan banget ini Karena berhubung juga mungkin ini warnanya putih ya Jadi memang harus Dilawatnya lebih sering lagi Nah kemarin tuh emang karena kita juga Gak pernah kemana-mana jadi Gak begitu ngecek lah Dan tas ini tuh emang jarak banget dipake Sebenernya kan sayang banget ya Kalo sampe rusak gitu kan Karena emang tas ini tuh Tas kesayangan aku juga Daripada Gak salah perawatannya Atau mungkin dibuang Kan masih bagus Lebih baik bisa dibersihkan Nah bersihkannya tuh gampang banget loh temen-temen Kalo temen-temen Liat ini beforenya ya Ini Tuh Kayak ada kuning-kuningnya gitu Pokoknya Semua ini di area atasnya pun Keliatan banyak banget Bintik-bintiknya Nah jadi Cara bersihkannya tuh gampang banget Temen-temen Tinggal siapkan aja Tisu basah Nah tisu basah ini Nanti kita akan bersihkan Sesuai dengan Alurnya Kita ikutin nih Alurnya-alurnya Si tas ini ya Tuh kelihatan banget kan Kotor banget Nah ini tuh Terus aja kita gosok Sampai kesela-selanya Sama sih itu tuh Yang benang-benangnya Juga harus tetap Lebih bersihin ya Karena disitu tuh Nanti yang bikin kotor lagi Jangan sampai Tasnya putih Tapi si benangnya juga Warnanya hitam gitu Jadi Dibersihin pelan-pelan aja Sampai Bener-bener nanti Selah-selahnya juga bersih Nah ini dia Hasilnya setelah dibersihkan Bermain kan Ada kinculong banget Nah lihat deh Udah gak ada tuh Bintik-bintik jamurnya Kelihatan kan Tadi tuh Kalau pas dimiringin tuh Kelihatan banget kan Ada bintik-bintik kuning Nah sekarang Lihat Udah gak ada Bersih Udah bisa dipakai lagi Udah seperti baru lagi Nah nanti tinggal dijaga aja Dirawatnya Seperti itu lagi Sering saat dibersihkan Dan sesekali Dikeluarkan Di angin-anginkan Supaya gak lembab Jadi nanti akan tetap bersih Selamat mencoba teman-teman Terima kasih Sampai jumpa